Intro Pengadilan Negeri Batam kembali melanjutkan sidang atas kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 130,3 gram oleh dua terdakwa yakni Rimah Binti Rahmat dan Adi, yang merupakan tetangganya. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Jasail, dan dua anggotanya Muhammad Chandra, serta Rosa. Dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Yan Elhaz Zeboa. Menurut keterangan saksi dalam persidangan, kedua terdakwa ditangkap setelah aparat kepolisian melakukan pengembangan terhadap seorang bandar narkoba bernama Rahim yang lebih dahulu ditangkap di Pulau Buluh, Kecampatan Bulang, Kota Batam. Saksi menjelaskan pada saat melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa, barang haram tersebut ditemukan di dalam termos yang disimpan oleh terdakwa di kebun ubi miliknya. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat 130,3 gram serta satu unit handphone merek Nokia dan satu lembar KTP asli atas nama Rimah. Di hadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, kedua terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya membenarkan semua keterangan dari para saksi. Usai pemeriksaan saksi, Majelis Hakim kemudian menunda persidangan selama dua minggu dan akan kembali dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.